sudah habis, nah ini ya jadi cukup mudah sekali kita mengecek yaitu dinamo charge kita itu masih berfungsi bagus atau tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokahan, amin untuk hari ini kita akan bahas yaitu bagaimana caranya kita membuat aki mobil ini lebih awet ya jadi sebenarnya untuk usia aki mobil sendiri itu kisaran di angka 2 tahun sampai dengan 3 tahun cuman kalau kita pas dalam merawatnya itu bisa di atas sampai dengan 3 sampai dengan 5 tahun jadi untuk merawat aki terutama untuk aki basah itu memang ada beberapa tahapan yang harus kita jalankan ya biar aki kita awet yang pertama adalah karena kondisi aki ini aki basah itu adalah kita pastikan untuk dudukan aki jadi kita pastikan adalah untuk dudukan aki itu dia tidak banyak bergerak atau berguncang karena di dalam aki basah sendiri kita tahu dia ada sel-sel dan ada yaitu airnya jadi semacam ini ya jadi untuk aki basah sendiri itu adalah dia memiliki air nah dan di dalam aki ini dia ada sel-sel nah ini kalau seandainya dia banyak mengalami tekanan guncangan otomatis juga dia akan memperpendek daripada usia-usia aki nah untuk menghindari itu langkah yang dapat kita lakukan adalah dengan cara yaitu memasang bantalan nah ini ya ini jadi saya buatkan dudukan dudukan aki semacam ini ini bisa dari busa bisa dari karet atau mungkin bisa dari bekas ban jadi silakan mana yang mau dipakai nah ini tujuannya apa jadi begitu kita taruh bantalan semacam ini otomatis aki itu akan duduk sempurna dan dia akan ada bantalan begitu dia ada guncangan dia tidak mengalami guncangan itu yang pertama ya terus langkah yang kedua adalah untuk aki basah ini yang perlu menjadi perhatian extra itu adalah untuk level ketinggian daripada air aki nah jadi ini ya jadi level air aki semacam ini ini harus sama jadi antara satu dengan yang satunya ini harus harus sama dia ini kan ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya jadi dia ada enam ruangan ini levelnya harus harus sama karena apa? karena ketika terjadi level yang tidak sama otomatis terus dia menerima setrum itu akan tidak seimbang jadi yang levelnya kurang otomatis dia akan menerima beban yang berlebih atau mungkin kita ngisinya kepenuhan nah itu juga jelek jadi jangan sampai mengisi air aki ini juga kepenuhan ketika kita mengisi kepenuhan otomatis aki ini dia tidak ada ruangan atau space ruang dia begitu pengadaan pengecesan dia tidak ada udara yang bisa keluar nah itu juga menyebabkan akhirnya aki ini juga menjadi panas makanya tidak jarang kalau kita lihat itu kadang-kadang aki itu kembung ya nah itu salah satu penyebabnya adalah mengisi air aki terlalu berlebih jadi mengisi air aki itu tidak boleh lebih daripada batas ini ya jadi yang pas itu adalah pas di tengah-tengah sini ini level nah ini ini sudah ada ketentuan ya antara sini atau di sini ini maksimal ini adalah minimal yang pas adalah di di tengah-tengah sini nah itu jadi perhatikan untuk daripada jumlah air air aki harus-harus sama langkah yang berikutnya adalah perhatikan untuk di lubang-lubang semacam ini ini tidak terjadi penyumbatan jadi kalau untuk aki basah itu dia tutupnya ini ada lubangnya kecuali kalau di aki kering dia tidak memakai tutup ya jadi untuk aki basah itu dia ada tutupnya nah tutup semacam ini dia memiliki lubang ya kan lubang udara nah ini ya ini jadi jangan sampai tersumbat ya nah ini ini harus tembus ke belakang sini jadi kita bisa cek yaitu dengan menggunakan mungkin lidi atau dengan menggunakan daripada kawat dia tembus atau atau tidak ini jadi jangan sampai tersumbat ya nah ini nah jadi dia harus tembus semacam ini karena apa karena kalau seandainya dia ini tersumbat begitu diadakan aki ini di cas posisi mesin hidup nah ini dia itu tadi dia akan menghambat daripada sirkulasi udara yang menyebabkan akhirnya komponen daripada aki di dalam ini dia bisa-bisa rusak nah lebih parahnya lagi itu tadi dia bisa melendung akhirnya itu dia bisa-bisa kembung jadi langkah berikutnya adalah pastikan untuk lubang-lubang aki semacam ini dia ini tidak tidak buntu terus yang berikutnya adalah pastikan untuk kepala aki ini jangan sampai dia berkerak atau istilahnya itu timbul korosi ya ini biasanya kan dia kalau aki basah itu dia timbul korosi warna putih nah untuk menghindari itu maka di bagian sini kepala aki yang bawah sini ya ini kita olesin yaitu dengan menggunakan oli jadi cukup dengan oli mobil kita saja bisa ya jadi kita olesin oli dibawahnya sini karena biasanya kerak itu adalah dia keluarnya disini ya disela-sela sini nah ini kenapa kok bisa timbul kerak ya itu tadi yang pertama adalah mungkin kita dalam pengisiannya ceroboh ya kan maksudnya itu banyak yang tumpah yang kedua penuh nah ketika penuh ini lubangnya ini mampet otomatis dia akan mencari celah udara nah kadang-kadang disinilah timbul celah udara sehingga dia bisa keluar dari dari sini atau dari uapnya saja dia bisa juga menimbulkan kok korosi jadi untuk menghindari itu ini adalah kita sering kasih yaitu oli jadi jangan sampai timbul yang namanya kok korosi disebelahnya juga sama ya di bagian ujungnya juga sana sama kita kasih kita kasih oli cukup dengan oli mobil kita saja seperti ini ya jadi di bawahnya ini seperti seperti ini langkah yang berikutnya adalah untuk aki kita ini biar bisa wet yaitu adalah ketika kita memasang daripada kepala aki ini ini adalah usahakan baut ini kencang dan tidak kendor jadi untuk memasang aki ini jadi kita mulai dulu daripada min jadi jangan plus dulu ya karena apa? karena kalau kita mulai dari plus karena ini posisi min dekat dengan bodi ketika kita mengencangkan takutnya adalah kunci kita itu mengenai bodi ini nah ini bisa menimbulkan daripada konsleting jadi kita mulai untuk pemasangan aki itu dari min dulu baru kemudian dari plus sebaliknya kalau seandainya melepas kalau melepas itu adalah dari plus dulu kemudian dari min itu bedanya antara memasang dan melepas kalau memasang kita usahakan adalah dari dari min dulu jadi usahakan untuk baut kepala aki ini dia kenceng ya jadi dia tidak tidak goyang jadi jangan sampai terlalu ke pinggir ya nanti kalau terlalu ke pinggir bodinya ini bisa kena daripada di bodi mobil ini ini juga bisa berbahaya kalau lama-lama dia bisa menimbulkan daripada luka untuk di bodi di bodi aki jadi ini pemasangannya harus kenceng ya jadi harus kenceng maksimal kita kira-kira lah begitu pun pula yaitu yang positif jadi kita mencengkannya adalah usahakan ini dia sampai mentok ya jadi sampai mentok terus yang berikutnya adalah ketika kita memasang daripada kancing aki atau istilahnya itu besi penghalang aki ini juga posisinya harus kuat ya jadi jangan sampai dia lari kanan lari kiri nah ini juga untuk bagian bawahnya sini itu kita kasih yaitu bantalan bisa karet atau mungkin bisa-bisa-bisa ini ya jadi kita kasih bantalan semacam ini setelah itu baru ini kita kita pasangkan ini ya jadi bisa dilihat aki ini dia kencengnya maksimal jadi dia tidak bergerak sama sekali baik ke kanan maupun ke kiri ini ya gak bisa sama sekali dia ya kita gerakkan jadi seperti itu ya jadi posisi aki ini benar-benar harus kenceng pada posisinya dia tidak bergerak baik ke sebelah kanan ke sebelah kiri dia tidak bergerak terus yang berikutnya adalah mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang jarang menggunakan mobil maksudnya itu untuk jangka waktu lama itu baiknya adalah untuk mobil itu sering dipanasin ya sering dipanasin minimal setiap hari itu adalah 5 sampai dengan 10 menit tujuannya apa selain dia untuk menjaga daripada mesin biar tetap aman yang kedua adalah juga untuk menjaga daripada sirkulasi pengecesan aki ini juga tetap tetap aman nah kalau seandainya mungkin kita tinggal dengan waktu yang lebih lama lagi dan posisinya tidak ada yang bisa memanasin nah maka langkah yang dapat kita ambil adalah kita lepas ya jadi kabel ini kita lepas ini adalah cukup kita lepas adalah di bagian kabel positifnya jadi kabel positifnya ini kita kita lepas kita kita taruh nah otomatis kalau seandainya kita lepas juga akan memengaruhi daripada kawetan aki selain itu adalah juga tidak akan bisa menimbulkan konselektin karena tidak ada arus yang masuk ke dalam ke dalam kabel kalau seandainya mungkin kita akan menggunakan mobil ini atau tidak menggunakan mobil ini dalam jangka waktu yang cukup yang cukup lama mungkin kita tinggal pergi ke kemana terus yang berikutnya adalah kita sering yaitu mengecek untuk dinamo charge ya jadi posisi dinamo charge itu disini jadi kalau rakan sekalian tuh lihat ini adalah kompresor AC nah dibawahnya itu namanya dinamo charge ya ini ya ini kalau memang kita bisa belikan alatnya untuk mengetahui daripada kemampuan daripada untuk pengecasan aki atau mungkin kita juga bisa cek yaitu secara manual ini cukup gampang sekali ngeceknya jadi dia ini berfungsi baik atau tidak adalah ketika kita hidupkan mesin kita dekatkan semacam besi semacam ini ya bisa obeng bisa kunci atau apa maka dia akan timbul magnet nah kalau dia ada magnetnya berarti kondisi dinamo charge ini juga kondisinya bah baik apalagi mobil-mobil dengan usia yang sudah di atas 5 tahun otomatis untuk dinamo charge charge-nya juga untuk call-nya itu dia sudah harus hanya ganti jadi cukup gampang sekali ya untuk ngeceknya nanti saya praktekkan bagaimana caranya kita mengecek untuk dinamo charge-nya itu kondisi baik atau tidak terus yang berikutnya adalah tidak ada salahnya kalau seandainya kita mengganti aki semacam ini seperti yang saya ganti ini ya ini kebetulan tahun 2016 cuma baru ganti aki satu kali ya jadi baru ganti jadi usianya aki waktu saat itu sudah sekitar hampir 5 tahun ya jadi mau nginjak ke 5 tahun ini kemarin ngedrop sebenarnya masih bisa cuman ya safety-nya diganti nah jadi untuk penggantian aki semacam ini adalah standar untuk mobil Penter Penter Touring 65 Amper nah ini diganti yang lebih besar menjadi 70-70 Amper tujuannya apa cadangan stromnya ini juga dia lebih lebih besar apalagi kalau seandainya kita mungkin nanti memakai aksesoris atau tambahan aksesoris semacam audio lampu ini kan banyak untuk tambahan lampu cabin segala macam maka ini dinaikkan menjadi 70-70 Amper itu tidak masalah kalau seandainya mungkin standarnya 40 kita naikkan 4-45 standarnya 50 kita naikkan menjadi 5-55 atau standarnya 60 kita naikkan menjadi 6-65 itu tidak tidak masalah terus yang berikut aksesoris ya disesuaikan daripada kemampuan daripada kapasitas haki atau mungkin kita tambahin alat lagi untuk sebagai penguat strom kita mengetes dinamo cas itu masih berfungsi atau tidak sekarang kita hidupkan dulu dalam menghidupkan mobil juga yang perlu diperhatikan adalah begitu kita kontakkan maka diamkanlah sekitar 5 detik 5 sampai dengan 10 detik tujuannya adalah biar semua arus itu semampurna masuk ke dalam komponen kabel atau komponen elektrik jadi jangan sampai begitu kita kontak langsung kita hidupkan termasuk jangan sampai kita menghidupkan untuk tip jadi tip jangan sampai kita hidupkan terus AC juga jangan sampai kita hidupkan begitu pun pula ketika kita mematikan jadi ketika kita mematikan maka diamkan dulu beberapa detik 5 atau 10 detik setelah itu semua komponen elektrik dimatikan mulai dari tip AC segala macam dimatikan kontak ini kita matikan jadi setelah sekian detik baru mobil ini kita hidupkan semacam ini kita diamkan tidak usah kita gas tujuannya apa biar untuk oli itu sirkulasinya secara normal masuk ke dalam mesin karena kalau kita paksakan kita gas itu kan di seher-seher itu oli belum dapat semburan oli sehernya itu dia kencang itu yang bisa menimbulkan goresan atau kerusakan pada mobil jadi untuk mengecek dinamo charge itu masih berfungsi baik atau tidak cukup kita tempelkan seperti ini tapi cukup hati-hati karena ini posisinya agak sempit jadi semacam ini tapi kalau tidak ada magnetnya nah berarti dinamo charge ini dia sudah polenya itu sudah sudah habis nah ini ya jadi cukup mudah sekali kita mengecek yaitu dinamo charge kita itu masih berfungsi bagus atau tidak selesai itu aja semoga bermanfaat mohon maaf bila kurang berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh